eh anda tuh nyalak sebenarnya punya duit berapa punya duit emang identik ya? caleg dengan uang itu identik ya? yaudahlah tadi di episode sebelumnya kita sudah bahas saya pengen tau saja anda punya duit berapa sih kalau untuk pemenangan mungkin kita tidak tidak bisa saja mengatakan punya uang sekian atau belum punya uang enggak kan gitu tetapi ya berjalan aja kan gitu karena kita ketika ikut pemilu kan tidak tadi saya katakan tidak alih doang kan kita ada teman-teman yang lain yang membackup membantu kan dengan dengan kemampuannya masing-masing kan gitu PKS Podcast kita semua Mas Ali BM Mas atau Akang? Akang lah, Sunda emang Mas gak bolehnya? Boleh teman-teman kan lebih familiar Cuma wajah anda itu sepertinya tidak ada Sunda-Sundanya kayak gitu Serius nih? Saya menjuluki anda itu dengan manusia seraut wajah karena saya mendapatkan anda itu nyaris di setiap kondisi dengan wajah yang selalu sama bahkan kadang-kadang saya berpikir bahwa anda ini tidak punya beban hidup Asal? Jadi karena anda tersenyum ya begitu saja terus anda tertawa begitu saja anda marah juga Belum sebenarnya ini harus agak serius sekarang kalau tadi kan kita gak serius Kenapa coba? Ditegur sama Pak Ketua tim media Jadi harus agak serius Oke, Mas Ali saya lagi agak capek nih malam ini Bisa gak anda memberikan sebuah kalimat atau tausiah kepada saya supaya semangat saya naik lagi? Kalau kata yang lain mah kata-kata gitu Ya your quotes lah apa gitu yang mungkin membuat saya oh saya dapat highlight highlight nih malam ini Apa ya? Ya seberapa bebannya sih kan begitu kita hidup ini jadi ya jalanin aja gak terlalu jadi sebuah apa kalau pundah kita kuat ya kenapa enggak kita harus diam gitu kalau pundah kuat ya maju aja Masya Allah Insya Allah maju menghadapi semuanya kehidupan ini ya ya salah satu berat banget ya pola filosofis banget kata beban kehidupan gitu ada yang biasa aja umumnya begitu emang beban hidup anda apa? Apa ya? Ya Alhamdulillah sih Allah memberikan apa ya kemudahan-kemudahan lah buat-buat semua gitu kan sehingga segala yang apa yang menjadi misalnya ya menjadi amanah kita menjadi apa semua ya beban tanda petik gitu kan bisa bisa di jalanin memangnya ada beban yang gak tanda petik ya kan kesan beban gitu kan serius ya saya nanya serius ini gak kayak tadi betul jadi kesan beban itu kan seolah-olah menjadi eh kita menjadi tetekan dan sebagainya kan gitu tapi kalau kita sudah sudah tadi ya pundak kita udah kuat ya jalan aja toh apa yang kita takutin kan gitu sama-sama orang juga sama-sama makan nasi nah salah satu pura karta makan nasi lah ya ya Mas Ali BM eh salah Kang Ali BM jawabannya apa? Kang Ali BM ya kalau saya kalau saya berteriak Kang Ali BM misalnya saya nih konstituen anda lah ya iya iya gitu Kang Ali BM masa nggak punya calon nomor tiga oh gitu nggak ada nggak ada kita ngalih aja insya Allah pilih saya pilih saya pilih Ali BM eh lebih ke ini ya eh karena kita kalau kita di di masyarakat itu lebih mengandalkan kedekatan ya kedekatan jadi bukan pilih Ali BM sih pilih orang diul gitu pilih orang diul pilih orang diul pilih orang diul begitu jadi kebetulan kultur kita di apa di di Sunda kan begitu berasa dekat lah kalau posisi paling akang daripada yang lain-lainnya kan yang abang dan sebagainya kan begitu kalau memang teman-teman di apa di pegaulan kita lebih lebih mengandalkan kedekatan gitu Anda kan basicnya teknik ya STT Mandala tadi kata Bandung betulnya nggak masalah itu terjun ke politik jadi calon bisa jadi tugas ngester si sudah aman aman yang tidak boleh kan PNS kalau PNS sudah berhenti boleh maksudnya dia resign boleh serius saya mau nanya serius maksudnya Kang Ali apa pendapat Anda tentang Anies Basyudan semat pinta ampuh mentajamakan apa yang dia pikirkan dan memberikan statement yang yang buat kita paham misalnya ya kemarin Jakarta lima tahun saya bukan orang Jakarta tapi paham anda kan orang petawi iya sedikit banyak saya menikmati fasilitas yang beliau dan apa ya pemerintahannya Pak Anies hasilkan jadi apa yang beliau pikirkan beliau sampaikan beliau Pak Prabowo ya itu kan lima tahun yang lalu masyarakat punya pilihan Pak Prabowo Subianto ya betul tapi kan pilihannya terbatas saat itu sekarang lah jika iya makanya kenapa menurut anda masyarakat perwakalata Inyiteh harus pilih Pak Anies gitu iya kalau kita ingin melihat pemimpin itu kan akam jejak jadi saya nggak bilang yang negatif negatif enggak tapi akam jejak pokoknya jelas Pak Anies ini yang paling berhasil diantara tiga orang ini menurut anda ya itu sentimen PKS kali anda kader PKS ya kalau sebagai kader pas ikut putusan Pate tapi kalau misalnya kita kan sebelum diputuskan pun kita masih punya punya apa ya pandangan kecenderungan betul jadi kita milih pimpinan memutuskan pilih Pak Anies apa sih calonnya kan gitu tapi sebelum diputuskan pun kita sudah melihat begitu bahwa oh yang cocok Pak Anies gitu Kang alih BM sekarang udah nggak mas alih lagi kenapa anda milih jadi calon di PKS panjang lah perjalanannya di PKS itu kan kultur PKS kan sebenarnya bukan bukan politik ya ketika awal saya mulai apa sih berinteraksi lah berinteraksi itu kan tidak tidak melihat ini sebagai entitas politik bukan karena di kampus pun sudah ada ya dulu tahun berapa ya emang apaan dulu kita bukan entitas politik apaan iya maksudnya kulturnya kan tidak begitu PKS bahkan beberapa orang mengatakan seperti lembaga sosial kan begitu ketika bantuan yuk ajuhin ke PKS dan itu faktanya betul ini musim Agustusan kan begitu ajuhin ajuhin ya kalau ada ya mungkin dikasih kalau nggak mau gimana intinya bukan baga sosial as long as you remember sejak tahun berapa anda jadi kader PKS apa ya kalau bicara kader kan mendefinisikan keda apa kan begitu terdaftar lah di KTA jangan-jangan baru tahun kemarin ada jadi apa baru datang jadi dapat KTA enggak kan tiap nyala gitu wajib punya KTA oh iya betul-betul jadi paling tidak 2014 saya jadi anggota PKS secara tertulis ya secara resmi formal lah saya formal 2014 itu sudah ada tetapi kan sebelumnya kita sudah sudah aktivitas sudah di tahun berapa ya tadi pas di kampus pun kita udah tahun berapa di kampus kampus tahun masih ingat nggak 2004 deklarasi yang di DPW Bandung itu hampir 20 tahun lah lebih ya enggak lah belum ya apanya maksudnya ya 2004 sampai 2003 itu 19 tahun mas ya artinya dulu emang pas kita masih di kampus kakak-kakak kita ya emang sudah aktivis PKS ya masuk ke kampus teman-teman ya pribadi oh pribadi jadi bukan bukan oh sati-hati bikin pernyataan ada sebagai calang itu enggak kita kan sebagai yang baru masuk saat itu ya jadi ada hal-hal yang memang harus kita apa ya poin-poin yang bagus lah saat itu ya tadi entitas politiknya nggak kelihatan terlalu abstrak buat saya itu maksudnya entitas politik nggak kelihatan segala macam sekalian lembaga sosial yang eh konkretnya gimana iya artinya kan dulu ketika kita mulai mulai aktivitas dengan teman-teman PKS kan bukan karena pahatnya lebih kepada kegiatan-kegiatan keagamaan pengajian kan di kampus dulu gitu mentoringnya lah kita kan gitu sampai kemudian lulus nah barulah politik praktisnya ada gitu kalau di kampus memang nggak ada lulus terus anda masuk resmi masuk PKS ya kurang lebih begitu lah kenapa ya tak menjadi PKS? iya saya bertanya sudah dua kali kenapa anda masuk PKS? kenapa ya susah juga menjelaskannya kan pasti semua semuanya kan kalau misalnya saya jawab A terus kenapa nggak B C kenapa nggak D dan sebagainya gitu itu mah sifat manusia tapi poinnya emang cocok aja dengan hati saya dengan karakter saya bahwa teman-teman pun banyak yang yang memiliki kesamaan lah kesamaan tentang apa memandang memandang bahwa di masyarakat itu harus ada perubahan saat itu kan gitu karena kan saya ikutan pemilu kan berapa tahun 97 sudah nyoblas 97 sudah nyoblas 97, 97 mah nggak ada nggak ada pemilu Bung nggak ada 98 99 97, 99 ada reformasi 99 97 masih ada pemilu itu apa Pak Harto atau zaman Pak Harto ya saya udah milih anda udah milih saya masih mahasiswa loh tingkat 2 waktu itu enggak lupa lah apakah aku sudah punya KTP atau belum ya udah tuh mahasiswa masih gak punya KTP enggak lah itu bukan pemilihan pemilihan itu 97 tuh masih ini dipilih oleh DPR iya kalau calennya udah saya tidak akan mempanjang itu saya dengar ya itu jadi kader PKS itu ribet ribet santai kayak begini enggak kayak di partai lain jadi ada pembinaan pekanan kayak gitu ya terus kalau ada apa kalau ada acara itu keluar duit sendiri gitu ya jadi membaling diri sendiri lah paling enggak makan dan transport itu sama diri sendiri itu bener enggak sih kayak gitu ya tadi itu ya karena emang di PKS itu tidak hanya politik saja kan gitu kan sih lah kalau bilang jadi emang harus ada hal-hal lain yang harus kita apa ya kita tekankan termasuk di di apa ya di apa ya ruhaniah kita lah penguatan penguatan mental kita gitu bukan hanya bahwa politik praktisnya kan gitu kalau politik pasti berapa orang sih anggota Dewan aja berapa orang kan pengen kalau saat ini berapa kota lima misalnya tetapi dengan anggota-anggota yang lain terus ngapain anggota yang lain dimana dari partai yang lain maksudnya anggota PKS yang lain ya kan begitu kan gitu kan yang anggota Dewan cuma lima nah sisanya jangan cuma dong lima mah gede atuh banyak lah lima lah hanya lima kan begitu udah lama tadi cuma sama hanya sama aja nah artinya kegiatannya apa kan jadi ya itu salah satu kegiatan kegiatannya adalah pembinaan orhani kita pembinaan pekanan itu harus dikuatkan karena bagaimanapun tantangan di politik kan luar biasa tantangannya misalnya tantangan apa yang luar biasa di politik ya kalau misalnya di Dewan itu kan gedean-gedean untuk menyimpang itu kan ada kan taunya dari mana kita ngobrol juga dengan teman-teman teman-teman partai lain kan begitu ngobrol ya iya nah artinya kan kalau tidak ada pembinaan tidak ada pengawasan tidak ada apa namanya ya sama ada pembinaan begitu kan bisa melenceng apa yang di tujuan awal misalnya kan bisa aja tapi kalau ada ada evaluasi kan begitu di internal dan ini jewer gitu nya bukan di jewer siapa yang diingatkan bisa gitu saling-saling komunikasi emang gak di jewer sama misalnya anggota Dewan di PKS melakukan kehilapan gitu gak di jewer sama pembinaan gitu atau itu bukan it's not of your business betul sekali betul sekali yang mana iya bukan anehnya ya gitu baik Kang Ali WM masih semangat semangat pada hari ini baik ada tuh nyalak sebenarnya punya duit berapa punya duit emang identik ya caleg dengan uang itu identik ya ya udahlah tadi tadi di episode sebelumnya kita sudah bahas saya pengen tau saja anda punya duit berapa sih kalau untuk pemenangan mungkin kita tidak 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 bisa aja mengatakan punya uang sekian atau belum punya uang enggak kan gitu tetapi jauh jalan aja kan gitu karena kita ketika ikut pemilu kan tidak tadi saya katakan tidak Ali doang kan kita ada teman-teman yang lain yang membackup membantukan dengan dengan kemampuannya masing-masing kan begitu minimal-minimal kan mendoakan itu kan suatu suatu kontribusi juga itu luar biasa kan itu jadi kita enggak takut lah misalnya Ali enggak punya duit tapi kenapanya ya emang kenapa sih toh di belakang kita kan masih banyak teman-teman yang lain sodara-sodara kita yang siap memback kebetulan aja saya etalase-nya kan begitu kalau misalnya pada saat yang lain sudah Ali di belakang dengan senang hati saya di belakang angsaan misalnya di etalase karena aja kebetulan kan emang amanahnya saya tidak menjual di ruang publik iya tinggal berbagi ini aja berbagi peran aja gitu mungkin saatnya saya sekarang menjadi caleng tadi ya di depannya kemudian di suatu waktu mungkin saya di belakang hanya berbagi peran aja kalau misalnya Anda tidak di tengah jalannya diganti gimana diganti masih baru jadi caleng aja sudah diganti dimungkinkan mungkin masih bisa kan kan belum tercatat dimana udah tercatat jadi masa ini kan masa pencematan ya menjelang DCS daftar calon sementara kan belum disahkan ya KPI belum nah ketika di DCS ini nama Ali masih bisa masih dimungkinkan masih bisa diganti masih Anda gak akan malu kalau diganti ya tidak dong tadi itu ya bahwa kita ini posisi kan diamanah kan ketika seluruh maju maju ketika di taimundo ke belakang ya yaudah gak masalah dah tadi kontribusi kita tidak akan tidak akan berubah hanya karena posisi kita kan seandainya Anda apa seandainya pemilu tahun depan itu seandainya ya memang gak boleh berandai Anda sih dan kelihatannya juga bukan seandainya pemilu tertutup apakah ada bedanya buat Anda yang berbeda kan sistemnya kan gitu tadi kalau posisi menjalankan amanah sama aja walaupun ada di nomor tiga ya betul kalau satu dua tiga kan di sistem tertutup ada 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 bedanya kan gitu ada prioritasnya lah kan tapi tadi kita kan tidak melihat itunya bahwa kita sebagai anggota anggota PKS yang sudah dibina tadi kan gitu kecuali kita belum dibina mungkin merasa bahwa kok saya anggapnya apa yang nombor kopi apa nombor sepatu kok begini dan sebagainya tapi kalau sudah dibina udah dibina bertahun-tahun misalnya masa iya masih punya pemikiran atau pemahaman yang begitu kan gitu pembinaan di partai ya iya pembinaan tadi karena internal kan gitu yang sifatnya memang penguatan kita kita masukkan kan banyak juga ya yang mempunyai punya apa ya kelebihan-kelebihan di bidang keilpuan yang lain kita sama-sama belajar di situ di apa di pekanan-pekanan pembinaan-pembinaan jadi otomatis ya apa si pertanyaan saya itu tidak relevan ya berapa Anda punya duit itu di PKS oh iya betul ya artinya kan bisa jadi kangsaan yang punya uang lebih besar kan bisa jadi amin Alhamdulillah mudah-mudahan Allah kabulkan tapi pada saat yang sama kenapa kangsaan yang tidak dimajuin kan kalau saya misalnya tidak punya uang ya kok itu tidak buat pemenangan kontaknya pemenangan kan ya gak ada masalah kan siapa tahu kangsaan ada yang support saya nih saya kasih amin saya punya itu hal biasa di PKS itu saling support itu hal biasa dan memang itu menjadi apa tahun lah tahun yang yang memang dianjurkan tapi emang dibantunya sama caleg nomor satu nomor dua nomor empat dan seterusnya ya di kita kan salingin ada jadwal pertemuan rutin lah semua caleg itu iya masing-masing kita ada koordinator koordinator inilah yang mengkodinya supaya apa ya evaluasi lah gitu rencanaan besok apa terus hasilnya apa ini kan kita termasuk wilayahnya ini siapa yang dalamnya ini wilayah ini siapa ada jonasinya lah jadi kita enak ketika posisi sudah di masing-masing wilayah dari pembagian saya sekolah hanya pakai jonasi ya mas itu lucu sebenarnya itu apa kameramen tertawa jadi saya like-like gini saya bingung mau nanya apa ini apa saya mau nanya oke lah belikan saya sebuah pertanyaan yang membuat saya hidup sama begitu baik Kang Ali ini misalnya ya apa anda terpilih nih sebagai alag ya di DPRD Purwakarta apa yang mau anda lakukan nanti yang saya lakukan ya secara pribadi ya begini aja sama kan secara pribadi ya kalau kita bicara secara pribadi sama aja gak ada bedanya tetapi secara tugas mungkin akan beda-beda tanggung jawabnya satu tanggung jawabnya itu normatif itu normatif kan maksudnya saya pengen suatu jawaban yang menekok gitu wah saya akan apa saya akan menegakkan keadilan dan ya seperti itulah superhero gitu kan kalau background ya saya latar belakang nih saya saat ini ke sekolah nih oh teknik iya maksudnya saya ke kepalaman dasar aneh kan saya alumi teknik mesin aktif di politik tapi ke kepala kepala madrasah juga terus apakah itu masalah bahan anda bukan maksud saya bisa saya katakan saat ini perhatian pemerintah terhadap madrasah kan minim ini bisa kita angkat saya ini mewakili madrasah loh di dewan misalnya kan komisi berapa tuh yang madrasah 2 pendidikan komisi 4 misalnya kan pendidikan komisi 4 saya akan bawa aspirasi teman-teman saya madrasah nih saya mewakili madrasah di dapil 2 misalnya atau saya umum keseluruhan ya atas nama Bupaten Purwakarta untuk minimal perda tentang madrasah lah wajib madrasah anak sekolah misalnya dapat guru madrasah dapat tunjangan ya dapat gaji gitu ya seharusnya kan kalau sekarang normatifnya kemampuan APD terbatas APBD kita dan macam-macam kan gitu normatif tapi kalau kalau kita punya doangan kuat kenapa enggak ya seminim-minimalnya masa iya enggak ada kan gue madrasah kan boleh yang lainnya saya boleh bertanya tentang yang lain tentang jumpa yang terus lagi jangan baik thank you malam ini malam ini dari tadi sudah diajak ngobrol ke sana kemari semoga tidak kapok satu pesan Anda untuk siapa nasabah untuk siapa jam segini memang sudah nge-lag ya idenya apa untuk penduduk di Dapilua Campaka Aci Batu Bunga Sari dan Bapak Sari apa ya jadi manfaatkan momen pemilu untuk memilih orang yang Anda percaya untuk membawa aspirasi itu saja thank you oke siap Kang Saat salam wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala